Intro Sejumlah pejabat dan tokoh agama di Lampung akan disuntik vaksin COVID-19 pada Kamis 14 Januari 2021. Dari daftar yang diterima rilis Lampung ID, salah satu pejabat yang akan menerima vaksinasi adalah Komandan Korem 043 Gatang, Brikjen TNI Toto Jumariono. Namun ternyata dandrem Toto Jumariono menyatakan bahwa dirinya tidak bisa disuntik vaksin karena sudah terkonfirmasi positif COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Ucap Toto kepada awak media di Makorem 043 Gatang pada Rabu 13 Januari 2021. Pada Senin 11 Januari 2021, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Lampung, Rehana, mengungkapkan pencanangan vaksinasi akan berlangsung di Rumah Sakit Umum Abdul Murug. Setidaknya ada 20 nama pejabat dan tokoh agama yang akan disuntik vaksin COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Secara teori katanya yang sudah terkonfirmasi, sudah menikmati, justru itu memberikan pada orang lain. Saya sudah diminta menjadi plasma, untuk yang terkandakan yang belum pernah terkonfirmasi. Terima kasih telah menonton! 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 Kebalan Beruntung Jadi ada untungnya juga yang sudah terkonfirmasi Apalagi sudah fit begini Rilis IDTP Dwi Desa Putra melaporkan